Intro Selamat pagi, surat salian yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi KKI Selatiga Hari ini selasa tanggal 27 April 2021 Bersama saya, Pendeta Emeritus Iman Santoso Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama Ya Tuhan kami bersyukur untuk hari yang baru anugerah Tuhan Kami bersyukur Tuhan telah melindungi kami sepanjang malam Kami boleh dijauhkan dari segala marah bahaya Dan hari ini diberikan kesempatan untuk menikmati hari kami Tuhan menuntun kami dalam kami mengisi kehidupan sepanjang hari ini Dalam karya dan kerja kami Dan firmanmu yang akan kami renungkan Kiranya juga memberikan kepada kami kekuatan yang baru Beresabdalah ya Tuhan kami mau mendengarkannya Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat kami Amin Firman Tuhan yang mau kita renungkan Akan saya bacakan dari 1 Yohanes Fasal yang ketiga Ayat yang ke-18 Sebuah nasihat yang berkata demikian Anak-anakku Marilah kita mengasihi Bukan dengan perkataan dan dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Surat kalian yang dikasih Tuhan Kasih Adalah sebuah istilah yang sangat biasa Yang tidak asing bagi kita Sudah banyak kita dengar dan kita katakan Dan kita tahu bahwa ini sangat penting dalam kekristenan Kita juga tahu bahwa perintah utama adalah Supaya kita mengasihi Mengasihi Tuhan Dan juga mengasihi sesama kita Sudah banyak buku ditulis tentang kasih yang sangat indah Demikian juga puisi-puisi dicipta Lagu dikaren Lukisan dibuat Drama, film, dan sebagainya Semuanya sangat indah Nah ada satu pertanyaan penting Cukupkah kasih itu dibahas Atau dibicarakan Sudahkah kasih itu kita lakukan Kalau kita memperhatikan Sabda Tuhan dalam firman Tuhan dalam Alkitab Kita akan mendapati bahwa sesungguhnya kasih itu adalah sebuah tindakan Dan bukan sekedar kata-kata Kita tahu bagaimana Allah mengasihi Yakni dengan memberikan putranya bagi dunia Bagaimana Tuhan harus mengasihi Dia mengasihi manusia dengan menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus Kasih ditampakkan dalam hal misalnya Menyembuhkan orang sakit Memperimakan orang yang lapar Mengamuni dosa orang Memperkati anak-anak Mengusir setan Dan puncaknya adalah kematiannya di kayu salib Dan semua itu bukanlah sekedar kata-kata Namun pindakan nyata Nah itulah yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya tadi Yang mengatakan Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Jadi kasih perlu diwujudkan secara nyata Nah bagaimana itu Tentu saja ada banyak cara Dan salah satu cara yang jelas adalah dengan memberi Memang memberi belum tentu Karena mengasihi Tetapi tidak mungkin Orang mengasihi tanpa memberi Kalau kita memberi kepada pengmis Belum tentu karena kita mengasihinya Itu sebabnya kita memberi hanya sekedarnya Atau Daripada Dia marah Nanti kalau mobil kita dibaret Kita akan rugi Kasih yang benar itu adalah Perkorban Seperti seorang ibu Walaupun Dia lapar Tetapi dia bersedia memberikan roti Untuk anaknya Sekalipun Dia lelah dan menganduk Tetapi Ia mau bangun tengah malam Karena anak yang menangis Sekali lagi Kasih adalah tindakan Dan bukan sekedar kata-kata Nah mari kita renungkan Sudahkah kita mengasihi Dan apa buktinya Bukan sekedar tahu Tetapi melakukan Mari kita periksa Hidup kita Sudahkah kita Berbagi Atau memberi Berapa kali Berapa banyak Bila kita memberi Apakah itu terasa berat Atau tidak Lihatlah orang-orang yang Kita kenal Entah itu Saudara Orang lain Yang membutuhkan pertolongan Sudahkah kita Benar-benar Mengasihi mereka Sekali lagi Kasih adalah Tindakan Memberi materi Atau uang Adalah tanda Yang sangat jelas Tentang kasih Sering kita mendengar Bahwa memberi itu Tidak harus berupa uang Tapi kita juga bisa Memberi perhatian Memberi nasihat Memberi waktu Dan sebagainya Semua ini benar Tapi bila itu Dikatakan Hanya Sepakai alasan Hanya karena kita Tidak bisa memberi Tidak mau memberi Uang atau materi Tidak rela Itu bukanlah Kasih yang Sesungguhnya Kalaupun Disebut kasih Itu adalah Kasih yang Pura-pura Marilah kita Bersama-sama Belajar Terus Mengasihi Orang lain Selagi Seperti nasihat Firman Tuhan Pagi ini Tidak dengan Perkataan Atau dengan Lidah Tetapi Dalam perbuatan Dan kebenaran Seperti Halnya juga Allah Yang mengasihi Juga berbuat Demikian Allah mengasihi Dengan Tindakan nyata Dan itulah Kasih yang Sejati Mari kita Belajar Untuk Mengasihi Dengan Sungguh-sungguh Kiranya Tuhan Menolong Kita Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Ada banyak Hal yang Sudah kami Terima Dari Tuhan Begitu Banyak Kebaikan Yang Tuhan Sudah Tuhan Anugerahkan Kepada Kami Kiranya Itu Mendorong Kami Juga Untuk Mengasihi Tuhan Dan Juga Mengasihi Sama Kami Dengan Membagi Memberi Apa yang Kami Miliki Berikanlah Kepada Kami Ya Tuhan Anugerah Dan Hati Yang Relah Untuk Memberi Sejapai Perwujudan Cinta Kasih Kami Serahkan Hidup kami Sepanjang Hari ini Dalam Kerja Dan Karya Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Selamat Pagi Selamat Peraktifitas Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Terima Terima kasih.